Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Civic Education Class with Bunda Atin Hello my Soli and Soliha students How are you today? Hopefully you are always healthy and happy Today we are going to learn about Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia But before we start our lesson today Let's pray by small heart together Get ready Bismillahirrohmanirrohim Okay, make sure that you have prepared your book and your stationery So, check this out Seperti yang Bunda katakan di awal Bahwa pada hari ini kita akan belajar Berkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Nah, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu Dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Tepatnya pada kekul 10 waktu Indonesia Barat Di Jalan Pegang Saantimur nomor 56 Jakarta Proklamasi Kemerdekaan itu merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia Dalam rangka mengusir penjajah Momentum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Mengambarkan bahwa rakyat Indonesia bisa bersatu meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda Proklamasi diartikan bagi bangsa Indonesia sebagai pintu gerbang untuk menuju sebuah negara yang berdaulat Proklamasi Kemerdekaan itu bukan merupakan sebuah tujuan Namun sebagai jembatan untuk membangun negeri ini menjadi yang lebih baik lagi Proklamasi bagi bangsa Indonesia itu sangat berarti Nah ada beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dilihat dari beberapa aspek Aspek yang pertama adalah aspek hukum Proklamasi menjadi sebuah pernyataan yang berisi keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia Yang membuat hukum kolonial tidak berlaku lagi Kemudian hukum yang berlaku adalah hukum Republik Indonesia Aspek yang kedua yaitu aspek historis Proklamasi dapat dilihat sebagai titik akhir sejarah penjajah di Indonesia Dan titik awal bagi Indonesia untuk merdeka Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir penjajah meskipun menggunakan peralatan yang sederhana Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis Proklamasi membuat bangsa Indonesia yang tadinya terjajah menjadi merdeka Sejatinya dalam proklamasi timbul kebebasan dan kemerdekaan yang selama ini dibelenggu oleh para penjajah Tiap warga negara Indonesia menjadi bebas untuk menentukan dirinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Aspek yang keempat adalah aspek kultural Ketika dijajah ada penggolongan atas masyarakat asli Indonesia yaitu pribumi Namun setelah proklamasi tiap penduduk Indonesia menjadi warga negara Indonesia Di dalam negara Indonesia ada persamaan hak, derajat, dan martabat antar manusia Dengan demikian, nilai kemanusiaannya selama masa penjajah tidak diperhatikan dan direndahkan Kini dijujung tinggi sehingga negara kita sungguh menjadi negara yang bermartabat Aspek yang kelima adalah aspek politis Proklamasi kemerdekaan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat Dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Setelah proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan sikapnya tanpa ada pihak yang memaksa Setelah proklamasi, dilakukanlah berbagai usaha agar negara Indonesia diakui secara de jure dan de facto Yang keenam adalah aspek spiritual Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari doa suginam bangsa Ketika segala usaha telah dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan Hanya doa kepada Tuhan yang dapat memuatkan dan memberikan harapan Oleh karena itu, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa Gimana di dalamnya juga termuat harapan agar Tuhan yang Maha Esa Senatiasa melindungi dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia Itu tadi adalah petikasan bunda berkaitan dengan proklamasi ya Semoga anak-anak bunda paham dengan apa yang bunda jelaskan Karena dia sampai telah dan semua anak itu hebat Before we close our lesson today, let's pray hamdallah together Alhamdulillah, yorotilalamin Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye